Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kehidmat malam para seluruh-seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada kita Sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita semua ya Lepas daripada masa kejahilian menuju pengabdian kepada Allah SWT Oke para seluruh jadi Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar R.A. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Kola Wahuwa Mustakbilul Masri Yang artinya sebagai berikut Di Rasulullah SAW berkata Sambil dia menghadap ke arah timur Hainal fitnatahahuna Sesungguhnya fitnah itu asalnya dari sana Hainal fitnatahahuna Sesungguhnya fitnah itu akan muncul dari sana Min haisu yadluhu kornus sayton Dan dari tempat itulah dari tempat tersebut akan muncul tanduknya sayton Jadi dari hadis ini teman-teman Ini sepertinya sesuatu yang memang ada penekanannya Pemberita ini ada penekanannya dari Rasulullah SAW Karena beliau sambil menghadap ke timur Mengungkapkan bahwasannya fitnah itu akan muncul dari arah timur Dan hal tersebut diucapkan oleh Rasulullah SAW sampai tiga kali Artinya ada penekanan di sini kan Dan kemudian juga diberitakan bahwasannya Min haisu yadluhu kornus sayton Dan dari tempat tersebut Menurut Rasulullah SAW akan muncul tanduknya sayton Yang mana yang diberitakan tanduk sayton ini Kalau menurut beberapa ulama itu kan Pendapat beberapa ulama adalah Munculnya fitnah ya Yang ditebarkan oleh sayton Dan kemudian juga ditebarkan oleh Golongan sayton daripada jenis manusia Sayton ini kan jenisnya dua ya Dari bangsa jin dan dari jenis manusia Yang intinya mereka ingkar pada Allah SWT Memang hal tersebut penekanannya sangat kuat Karena Rasulullah SAW ini sampai mengucapkannya tiga kali Ha'inal fitnata ha'una Fitnah itu akan datang dari tempat tersebut Sampai tiga kali gitu kan Sambil beliau menuju ke arah timur Supaya teman-teman tahu ya teman-teman Jadi ketika Rasulullah Mengucapkan hal tersebut gitu kan Memberitakan hal tersebut gitu kan Rasulullah ini kan tinggalnya di Arab Saudi Saudi Arabia Tinggalnya di Madinah ya Sedangkan Arah timur daripada Arab Saudi ini Arah timur daripada Jazirah Arab ini Jazirah Arab ini kan memang kemudian Negaranya banyak ya Disitu ada Saudi Arabia Ada Zaman Ada Qatar Ada Oman Ada Bahrain gitu kan Ada Uni Emirat Arab Sebelah timur daripada Jazirah Arab Adalah Teluk Persia Lautan Persia Teluk Persia yang mana diseberangnya adalah Negara yang saat ini adalah negara Iran gitu kan Sedangkan kalau di timur lautnya itu ada Irak ya teman-teman Kita nggak ngerti nih yang mana nih Yang jelas dia menuju ke arah timur gitu kan Bisa antara dua itu antara Irak dan Iran Kalau Iran itu sepas di sebelah timurnya Sedangkan kalau Irak itu ada di sebelah timur lautnya Diberitakan dari tempat tersebut akan muncul tanduk seitan Artinya akan muncul fitnah Kujian ya Muncul fitnah yang memang kemudian akan menyebar ya Ke umat manusia gitu kan Dan ini juga di Hadis yang lain juga disebutkan ya Bahwasannya Dajjal juga akan muncul dari wirayah timur gitu kan Sedangkan kita tahu sendiri Yang namanya Dajjal gitu kan Dajjal ini kan arti katanya adalah Yang menutupi yang memang diungkapkan oleh Para ulama artinya disini menutupi kebenaran Dengan kebohongan-kebohongannya Yang namanya Dajjal Dan ini memang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Kemunculan Dajjal dalam sebuah hadisnya Yang bunyinya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi lagi Teman-teman saya ulangi Yang artinya sebagai berikut Sungguhnya Dajjal itu bukan keluar Tidak akan keluar dari lautan Syam Ataupun dari laut Yaman Tapi dia akan muncul dari arah timur Nah tidak dia akan muncul dari arah timur Sampai diulang lagi Sama dia mengucapkan ini sampai tiga kali ya Rasulullah SAW dalam hadis ini kan Sampai kemudian dia menekankan lagi Dan kemudian Rasulullah SAW Memberi syarat dengan tangannya ke arah timur Yang mana arah timur disini adalah negara Yang saat ini adalah Iran ya Yang memang dibatasi oleh Teluk Persia Kalau di timur lautnya itu kan adalah Iran Jadi kemungkinan dari dua negara itu teman-teman Yang mana saat ini banyak orang Kemudian berpendapat Iran ini sebagai garda terdepan Yang belawar masyarakat Palestina Nah Iran dan proksi-proksinya ada milisi Hezbollah di Lebanon Dan kemudian ada pejuang atau milisi Houthi di Yaman Dan beberapa milisi yang terafiliasi dengan Iran Baik yang ada di Iraq ataupun kemudian yang ada di Syam Sepertinya mereka yang saat ini berani dan tampil Untuk berhadapan dengan Israel ya teman-teman Secara langsung ataupun tidak langsung Tapi kalau kita lihat referensinya ini ternyata Justru malah fitnah itu ujian manusia itu Akan muncul dari arah timur Dan bahkan diberitakan oleh Rasulullah Di hadis yang pertama Bahwasannya tanduk setan akan muncul dari sana Kesesatan ataupun fitnah akan muncul dari sana Dan juga diberitakan oleh Rasulullah SAW Bahwasannya Dajjal pun akan muncul dari wilayah tersebut Nah ya teman-teman Bulan Ini azat isa teman-teman Kita akhiri ya teman-teman Semoga bermanfaat Kebualan kita di malam hari ini Semoga menjadi pahala Buat teman-teman yang menonton video ini Begitupun juga saya Karena segala sesuatu adalah fana adanya Dan yang kekal adalah pahala Di sisi Allah SWT Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh